Salam ya salam, selamat datang kami aturkan Selamat datang anda di Kalimantan Selatan Ayo ayo ke Kalimantan Selatan Kur'an teka destinasi wisata Aja semua sahabat dan keluarga ke Kalimantan Selamat datang, selamat datang Selamat datang, selamat datang Selamat datang Halo sanak-sanak semua, apa kabar? Ngomong-ngomong gimana? Udah banyak belum list jadwal buka bersamanya? Ah percuma deh banyak yang ngajak buka bersama Tapi gak ada yang ngajak hidup bersama Bercanda ya sanak Oh iya, hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan lagi nih Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke Danau Biru yang ada di Sungai Tiung Wah gimana ya tempatnya? Yaudah, langsung aja kita gaspol ya sanak Halo sanak-sanak, apa kabar kalian semua sanak? Apakah kalian sudah subscribe? Oke jika belum, buruan ya tekan tombol subscribe sekarang juga sanak Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan menikmati pemandangan yang ada di Danau Biru sanak Ayo sanak kita cek apa aja sih objek wisata yang ada di Danau Biru sanak yuk Nah sanak, disini kita sudah mendapatkan beberapa gazebo sanak Nah disini tempat yang ada di objek wisata Danau Biru sini sanak Itu semuanya gratis sanak info yang saya dapat dari paman yang jaga di depan tadi ya sanak Jadi sanak bisa bersantai disini dengan teman-teman atau keluarga sanak semuanya Jadi yang pertama kita dapat disini adalah gazebo sanak Nah jadi bisa juga nih disini sampai santai dan menikmati pemandangan gunung yang ada di belakang sanak-sanak Ayo sanak kita eksplor lagi yuk Sanak, nah disini sanak bisa santai disini sambil menikmati pemandangan di belakang sanak-sanak semuanya itu Seger sanak endah dan memanjakan mata kita disini sanak untuk beristirahat sejenak di objek wisata Danau Biru sini sanak Nah nanti kalian saya ajak untuk jalan-jalan kenapa sih objek wisata ini dinamakan Danau Biru Nah mudah-mudahan kita bisa juga ketemu dengan pengelola objek wisata yang ada di Danau Biru sini ya sanak Ayo sanak kita lanjut eksplor yuk Oke sanak nah hari ini kita untung banget nih sanak bisa ketemu dengan orang yang ngelola wisata Danau Biru sini sanak Nah kita ketemu nih dengan amang siapa ngerampian emang? Amang ngusup Amang ngusup lah Amang ngusup Kawak HPNK seakan sejarah yang ada di Danau Biru ini kenapa jadi Danau Biru gitu asal-masalnya nih Dulu tuh ya emang dari awal Danau Biru juga Danau Biru Sungai Tiung Dulu lah awal-awal lah Awal-awal itu kan lukas habis tambang Oh disini tambang dulu lah Tambang apa dulu? Batu Barak Kebetulan kan dulu di sebelah situ dulu yang rame Oh di sebelah sana lah Itu apa dulu yang rame di sebelah sana tuh? Di sebelah situ tangannya biar gurungnya kan ke bawah situ ke Danau Oh Danau Yang kebetulan kan ini akses jalannya tuh pertama kan lewat sini Enggih? Jadi ikutnya tuh di sebelah situ Hmm Di sini kan cuma nambah-nambahin aja biar ada background tambahan aja tambahannya Hmm buat spot-spot foto lah Oh jadi asal-muasalnya tuh emang Danau Biru kah ngeranya nih? Emang iya emang Danau Biru Sungai Tiung lah Oh jadi temanya dulu tuh Danau Biru sinilah Iya Danau Biru Sungai Tiung terus tuh diganti diubah Terus tuh wisata burung Oh dulu sempet berubah karanya wisata burung lah Oh wisata burung terus tuh diubah lagi Eh dua tahun kemudian diubah lagi koboy indian Ya kebetulan pas kejadian PPKM Jadi agak merosot Oh Agak sempi Jadi intinya tuh ya Agak sepilah intinya Oh Jadi sekarang tuh ya paling kunjungan mahasiswa itu aja yang sering nginep-nginep ada acara disini Oh jadi kalau misalkan kita punya acara disini boleh nginep disini lah Oh Oh Jadi untuk objek yang ada di wisata Danau Biru ini semua spot foto ini gratis Iya gratis Ada bayaran lah Cukup kita masuk di muka tujuh lah Nah jadi itu yang saya dapat infonya untuk objek wisata yang ada di Danau Biru sinilah sanak Hanya sanak kita lanjut lagi Danau Biru ini berada di Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Untuk menuju ke sini kita bisa melalui tiga jalur Dengan jalur pertama dari Jalan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, lalu belok Jalan Kekiram Jalur kedua dari Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Dan jalur ketiga dari Jalan Tahura Sultan Adam Mandiangin, lalu belok kanan ke Jalan Kekiram Oke sanak, nah di sebelah kiri saya sini terdapat warung sanak Jadi jika sanak lupa bawa bekal atau kehabisan bekal bisa kok belanja di warung yang ada di wisata Danau Biru sinilah sanak Nah jadi di atas warungnya pun sanak bisa bersantai, bisa duduk-duduk juga di sini sanak Nah pemandangannya di belakang sini itu terdapat Danau Biru sanak Tapi sebelum kita piu danau birunya, kita keliling dulu sanak objek buat kalian foto-foto di danau biru sinisanak Ayo sanak kita lanjut Oke sanak, nah di sini sanak juga terdapat menara kecil Jadi sanak bisa naik di sini dan nanti backgroundnya itu adalah Danau Biru sini sanak Jadi danaunya itu warnanya biru ke hijau-hijauan sanak Ayo sanak kita lihat dulu yuk Danau Biru biar kalian gak penasaran gimana sih keindahan Danau Biru situ Ayo sanak Wisata Danau Biru ini memang bukanlah danau alami Tetapi menurut informasi yang aku dapat, lokasi itu dulunya bekas pertambangan batu bara Yang kemudian ditata menjadi objek wisata Kerukan yang membentuk danau itu digenangi air yang berwarna kehijauan Namun terkadang bernuansa kebiruan Sehingga dinamakanlah sebagai dana biru Sanak, nah di sini juga ada terdapat banyak kurungan burung sanak Jadi sesuai yang diceritakan di depan tadi yaitu tempat ini sempat dijadikan wisata burung sanak Jadi banyak banget nih tempat wadah atau kurungan burung yang ada di objek wisata Danau Biru sini sanak Terus di sini sanak juga terdapat satu bangunan Yang mana bangunan itu banyak juga kursi dan mejanya sanak Bisa dipakai untuk bersantai atau ngobrol dengan teman-teman kalian di sini ya sanak Oke sanak kita lanjut lagi yuk Sanak ayo kita lanjut explore nih sanak objek wisata yang ada di Danau Biru sanak Nah sekarang kita coba nih naik di sini ada mobil mobilan Mobil mobilan atau mobil beneran di mobil biasanya sih digunakan untuk main golop ya Mobil main golop Nah kita ano kita berjalan ke cafe resto berapa biayanya Biayanya cuma 10 ribu sanak ayo sanak kita let's go Kita nemu lagi nih sanak yaitu serif office Nah ini adalah kantornya serif Nah jika kalian tahu apa itu artinya serif nanti cantumkan ya di kolom komentar Ini kayaknya saya kenal nih sanak wanted fotonya Mirip paman-paman yang bawa mobil tadi sih kayaknya sanak Biayanya cuma 10 ribu 10 ribu sanak Iya nggak sanak kalau bener cantumin ya di kolom komentar ya sanak Sanak kita nemu lagi nih yaitu kids adventure Nah untuk petualangan para bocah sanak Jadi jika sanak-sanak bawa anak bisa nih nanti masuk zona kids adventure sanak Jadi disini banyak banget terdapat ada 1,2,3,4 untuk spot foto sanak yang ada di kids adventure sanak Ayo sanak Keindahan warna danau birunya memang keren banget sanak Rugi deh kalau tidak mengabadikan momen melalui kamera Oh iya disini juga banyak banget lho menyediakan spot foto yang unik-unik Sehingga kita bisa puas berpose dengan berbagai latar belakang dan aneka gaya Dijamin deh tidak hanya 2-3 kali Tapi berkali-kali untuk berfoto Seperti biasa ya sanak dimanapun kalian berwisata Kapal pun kalian berwisata Jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu ya sanak Jadi jika sanak ingin sholat 5 waktu di objek wisata danau biru disini juga disediakan sanak musholanya Nanti sanak ikutin aja petunjuk yang ada di objek wisata danau biru disini ya sanak Ayo sanak kita lanjut ke danau birunya sanak yuk Inilah danau yang kita tuju sanak yaitu danau biru sanak Tapi kalau lagi panas sanak warnanya itu seperti kehijau-hijauan sanak Nanti coba kalian sebut ya di kolom komentar Tempatnya ini bisa dinamakan danau biru atau bisa juga enggak dinamakan danau hijau sanak Oke sanak selamat menikmati ya pemandangan yang ada di danau biru sini sanak Silahkan Sanak jangan lupa ya Jika kalian sudah sampai dan foto di tempat objek wisata danau biru sini sanak Nanti jika kalian upload di instagram tag IG kita ya sanak yaitu wisata Kalimantan underscore official sanak Ayo sanak kita lanjut explore tempat objek wisata yang ada di Kalimantan berikutnya sanak Jangan lupa ya sanak klik like, subscribe, and share ya sanak ke semua channel yang kalian miliki sanak Baik itu facebook, whatsapp, atau segala pun sanak Karena satu share dari kalian berguna bagi kami untuk mengedukasi masyarakat Kalimantan Bahwa di Kalimantan itu banyak banget objek wisata yang keren-keren seperti di luar sanak-sanak Sampai jumpa kembali ya sanak, dadah Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia Dan arti sebuah kebahagiaan hidup Ngomong-ngomong mau kemana lagi ya kita habis ini Kalau kalian ada rekomendasi tempat wisata yang keren bisa tulis di kolom komentar ya Atau foto dan tag IG kita wisata Kalimantan underscore official Dan jangan lupa juga untuk selalu tontonin kita tentunya di wisata Kalimantan Lajui sanak Jangan lupa juga untuk selalu tontonin kita Instagram at wisata Kalimantan underscore official Dan tiktoknya at wisata underscore Kalimantan Ikuti juga Facebook dan Telegram channel kami di bawah ini ya Tunggu video wisata kami berikutnya And thanks for watching Dadah